Kami para santri Al-Ghalil Dua bersaksi bahwasanya ayah kami Abuya Muhammad Haim Al-Mawardi tidak bersalah. Maka dari itu kami memohon kepada para majlis hakim, kami memohon kepada para aparat kepolisian, bebaskan ayah kami. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tatmira, waktul hum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim ya munpaqim, amin ya rabbal atas. 7 toko habay putih, presen, Al-Ghobi Al-Ghobi Alhamdulillah 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 Dimana ada seorang hamba Allah Yang diserahi oleh Allah untuk memimpin rakyat Kemudian orang itu mati dalam membuat hiyana terhadap rakyatnya Maka demi Allah Allah haramkan pemimpin tersebut Manusia yang tidak berlaku adil tersebut Allah haramkan ia untuk masuk ke syurga Maka dari itu saudara-saudara Datangnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini Untuk meminta keadilan kepada yang berkuasa Meminta berlaku adil keadilan Untuk ayah kita Abuya Muhammad Fahim Kepada yang berwenang Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui Tidak ada bukti Tidak ada tuduhan-tuduhan yang terbukti Dalam beberapa sidang ini Akan tetapi kenapa ayah kami masih di penjarakan Andaikan kalian tahu Andaikan semua orang tahu Bagaimana rasanya kehilangan ayah Bagaimana rasanya kehilangan seorang guru yang kita cintai Bagaimana rasanya kehilangan seorang figur Seorang ayah Seorang guru yang setiap hari merawat kita Meneseh hati kita Memberikan kita ilmu Bagaimana rasanya jika kita kehilangan dia Tidakkah kalian kasihan kepada guru kita Ayah kita Beliau tidak bersalah Akan tetapi beliau di penjarakan Sekarang saya tanya Adil atau tidak Adil atau tidak Pantai sama tiga Sudara-sudara Namun Allah subhanahu wa ta'ala Mari bersama-sama kita meminta kepada Majlis Hakim yang mulia Para aparat kepolisian yang kita hormati Kami hanya meminta kepada kalian Kami hanya bisa berharap Kada Allah subhanahu wa ta'ala Bebaskan Allah kami Kembalikan ayah kami ke tengah-tengah kami Kembalikan guru kami ke dalam pondok pesantren Kami kebingungan Tanpa adanya Abuya Muhammad Faim al-Mawardi Andaikan kalian tahu Bagaikan seorang Bagaikan beberapa ekor itik ayam yang ditinggal oleh hidupnya Keilmuan kami Atau pembelajaran kami Pencarian ilmu kami di dalam pondok pesantren terhambat Kami benar-benar merasa kehilangan seseorang Yang begitu berarti di dalam hidup kami Maka dari itu saya minta tolong Untuk Majlis Hakim yang kita muliakan Dan aparat kepolisian yang kita hormati Bebaskan ayah kami Allahuakbar Kami para santri Al-Ghalil dua bersaksi Bahwasannya Ayah kami Abuya Muhammad Faim al-Mawardi tidak bersalah Maka dari itu kami memohon kepada para Majlis Hakim Kami memohon kepada para aparat kepolisian Bebaskan ayah kami Bebaskan Abuya Muhammad Faim al-Mawardi Saudara-saudara yang dirapati Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini adalah ujian atau cobaan yang datang Kepada ayah kita Atau kepada para santri yang ada di pondok pesantren Al-Ghalil Zariahim Setiap kejadian pasti ada hikmahnya Maka Jangan sampai kita memikirkan atau beritikot Meyakinkan di hati kita bahwa Orang-orang atau Tuhan ini berlaku tidak adil Tetapi sebenarnya saudara-saudara Seperti yang kita ketahui Setiap semua peristiwa Setiap semua kejadian Itu ada hikmahnya Maka dari itu Jikalau kita tidak bisa seaktif dulu Kita tidak bisa serajin Atau senyaman Senyaman ketika berada di pondok pesantren dulu Ketika kita tidak ada Abuya Muhammad Faim Tidak ada ayah kita Maka dari itu mari kita bersama-sama Menciptakan suasana Pondok pesantren seperti dulu Tanpa adanya Abuya Muhammad Faim Dan jangan lupa saudara-saudara Selain itu berusaha Kita harus juga berdoa Agar diberi kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar ayah kita Abuya Muhammad Faim Diberi kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang saya tanya sekali lagi Kepada para santri Pala warisantri Dan semua orang-orang yang ada di sini Ayah kita tidak bersalah Tuduhan tidak terbukti Korban palsu Yang ditunjukkan Atau yang ditunjukkan oleh Majlis Hakim kepada orang-orang Mereka tidak mengakui bahwasannya mereka dilecehkan Mereka tidak mengakui bahwasannya mereka dicabulkan Akan tetapi kenapa ayah kami dikenjara Kenapa guru kami ditahan Sudah sekitar enam bulan lebih Kami merasa kesepian Merasa kehilangan Seseorang yang benar-benar Seseorang yang benar-benar penting dalam hidup kami Agar dari itu saudara-saudara Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan ayah kita Abuya Muhammad Faim Cepat dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian semoga Abuya Muhammad Faim Tetap bisa berkumpul kepada kita semua Berkumpul, bermain, dan belajar bersama Kepada para santriwan dan santriwati Al-Jalil Baik semuanya mungkin sebelum penutupan Kita akan Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan kali ini saudara-saudara Kurang lebihnya aman wa'af Syukran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, Alhamdulillah Gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya Ada jintan hitam, ada bloto wali, ada sambiloto Ada jahe, pegagan Ada madu hitam, ada propolis, dan probiotik Dan ini Alhamdulillah gue udah berapa hari ya? Empat hari gue nyoba ini Ini langsung aja di JIS Dia madunya madu hitam ya Ya bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak Gue pakai sehari tiga kali nih produk Cuma ditetesin di bawah lidah kayak begini Jangan lupa Bismillah tapi Bismillah sama surawat Udah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini Ini insya Allah bisa membuat badan kita Tahan terhadap Semgala macam infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Udah gitu aja langsung pesen ya Ini nomornya Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada babay roland Babay roti molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jabodetabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyoba Ya dia cukup kayak Crunchy-crunchy gitu depannya Nuh 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 tau Crunchy di depannya Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue akan cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Segini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau gak salah Tiba-tiba 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 Terima kasih.